Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Suzuki kembali! Pabrikan Suzuki siap bangkit di Indonesia nih brosis. Di mana pabrikan satu ini digadang-gadang akan menghadirkan skutik sporty terbarunya lagi di Indonesia, yakni Suzuki Spin generasi terbaru. Dan sosok skutik tersebut akan hadir sebagai lawan Honda dan Yamaha ini brosis. Wah wah wah, pabrikan Honda dan Yamaha bisa-bisa ketar-ketir nih. Gimana nggak ketar-ketir brosis? Dikarenakan pada sosok all new Suzuki Spin generasi terbaru ini, akan hadir dengan desain yang jauh lebih sporty dan agresif. Apalagi pada kubikasi mesinnya juga kabarnya akan mendapatkan peningkatan juga. Seperti yang kita ketahui brosis, sosok pada Suzuki Spin ini sendiri terbilang menjadi salah satu skutik sporty legendaris dari pabrikan Suzuki di Indonesia. Dikarenakan sosok pada Suzuki Spin ini memiliki desain yang ramping dan sporty, bobot yang ringan serta harga yang lebih murah dari Honda Beat dan juga Yamaha Mio 3 menjadi keunggulan pada sosok Suzuki Spin ini. Gak heran jika Suzuki Spin ini terbilang memiliki pecintanya sendiri di pasaran dan itu alasannya kenapa pabrikan Suzuki akan memberikan pembaruan pada Suzuki Spin dengan menghadirkan sosok all new Suzuki Spin generasi terbaru. Bocoran buat kalian nih brosis, kabarnya sih pada new Suzuki Spin ini akan dibekali desain yang lebih agresif dan sporty dari desain sebelumnya dengan siluet-siluet yang lebih aerodinamis. Dan di bagian instrumen juga sudah dibekali dengan panel digital yang terlihat mewah namun tetap memiliki kesan sporty. Gak cuma pada bagian fairing dan headlampnya aja, pada bagian keseluruhan Suzuki Spin generasi terbaru ini juga berdesain lebih sporty dan agresif. Apalagi di bagian mesin juga akan berkapasitas lebih bertenaga daripada sebelumnya. Hal tersebut wajar aja brosis. Mengingat jika Suzuki Spin kini memang harus hadir dengan kapasitas mesin yang lebih powerful namun tetap irit sebagai pesaing skutik pabrikan Honda dan Yamaha. Jadi kesan motor harian yang jadi andalan masih tetap kental pada sosok Suzuki Spin generasi terbaru ini. Melihat gairah pada pabrikan Suzuki yang masih menghadirkan sosok motor terbarunya di Indonesia? Gak mustahil jika pabrikan Suzuki akan kembali bangkit. Tapi kalau pendapat kalian sendiri gimana nih brosis? Dan kira-kira kalian tertarik gak nih meminang kembali sosok Suzuki Spin ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!